Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dongwa Xingqi Season 7 Versi Manhua Episode 17 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan kerabatuh sudah sampai di alam baga dan bertemu Senwukong Dan ia saat ini menginginkan untuk berduel dengan Wukong Karena ia berkeinginan di dunia Hanya ada satu raja keras saja Sehingga pertarungan hidup dan mati pun tak terelakkan Terlihat kerabatuh pun langsung memukul Wukong dengan tangan kirinya guys Tapi pukulan itu hanya menyentuh wajah Wukong saja Disitu Wukong pun sambil nyengir berkata Hei kau memukulku ya Aku jadi geli Ucapnya enteng Hal itu langsung membuatnya terkejut Ia pun langsung salto mundur Tapi tiba-tiba terlihat sosok pasir yang mendekat Dan ternyata itu adalah Wukong yang sudah berubah menjadi wujud kesatria pasir Kak Wukong serahkan padaku Teriak Wucing dan ia pun langsung menyabetkan pedang raksasanya ke arah kerabatuh Melihat wujud Wukong itu Kerabatuh pun berkata Tampaknya sangat kuat Ia pun langsung mengangkat tangannya Dan seketika ia pun mengeluarkan api di sekejur tubuhnya Dan hanya dengan tangan kosong Ia pun menahan pedang raksasa milik Wukong Hei aku akan membakarmu Ucap kerabatuh disitu Dan ia pun langsung membakar pedang Wukong dengan api yang sangat besar Yang keluar dari tangannya Seketika pedang Wukong pun langsung memerah dan terbakar Dan panas dari pedang itu pun membuat tangan Wukong juga kepanasan Hingga ia pun tak kuat lagi dan melepaskan pedangnya itu guys Tapi dengan cepat Wukong pun berubah menjadi pasir dan langsung menghilang Dan tiba-tiba ia pun kini sudah berada tepat di belakang kerabatuh Dan sudah bersiap dengan bogemnya Dan dua Ia pun langsung memukul dengan keras kerabatuh itu Hal itu membuat kerabatuh pun berteriak kesakitan Tapi ia pun tak mau kalah Dengan tubuh apinya ia pun langsung membakar tangan Wucing yang masih menempel di badannya Dan dengan cepat api itu langsung menjalar dan membakar tubuh Wucing Lalu kini sebuah pedang muncul dari pusaran pasir dan akan menusuk kerabatuh Tapi dengan cepat kerabatuh itu pun menghindari pedang itu dan langsung menangkapnya Akan segera kuakhiri Membosankan ucap kerabatuh itu Ia pun lalu berputar Dan Ambil ini teriaknya Dan ia pun langsung melemparkan pedang itu ke arah Wukong Wukong yang melihat pedang itu mengarah kepadanya Ia dengan santai berkata Hmm Kamu punya keahlian juga ternyata Ini ku kembalikan Doang Wukong pun langsung menendang pedang itu ke arah kerabatuh Pedang itu pun langsung melesat dan berputar-putar Tapi sayangnya dengan mudah kerabatuh itu melompat menghindarinya Hei hei Lemparanmu tidak bisa mengenaiku We Ujar kerabatuh Akan tetapi Wukong pun disitu langsung berkata Siapa bilang pedang itu untukmu Dan Grep Seketika pedang itu langsung ditangkap oleh Wucing Dan Serak Tiba-tiba saja dari belakang Wucing menebas tubuh kerabatuh menjadi dua guys Kerabatuh pun sangat terkejut Akan tetapi tiba-tiba Ia pun tersenyum Sehingga hal itu langsung membuat Wucing keheranan Dan seketika dua tubuh yang terpotong itu pun tumbuh lagi dengan warna yang berbeda Tubuh bagian bawah tumbuh lagi dengan tubuh kera api berwarna biru Sedangkan bagian atas tumbuh utuh lagi dengan tubuh api berwarna merah Tubuh api biru itu pun langsung melesat untuk menyerang Wucing Tapi dengan cepat Wucing pun segera menghindarinya Dan sekarang kerabatuh pun malah menjadi dua wujud yang utuh Wujud api merah dan wujud api biru Hei hei Mau bermain trik dengan saya Ucapnya disitu sambil melayang Mendengar hal itu Wucing pun berkata Ternyata permainan trikmu lumayan juga Apa nama trik tubuh itu? Tanya Wucing Ini adalah varian Zenhuo 2 Jawab kerabatuh disitu Hmm menarik Ucap Wucing Ia pun langsung melompat dan mendekat kepada kerabatuh itu Dan saat ini Wucing pun berdiri di antara kerabatuh api merah dan kerabatuh api biru Ia pun lalu memegang pundak dari kerabatuh api merah Kerabatuh api merah pun langsung berkata Menyentuh tubuh api ilahi yang telah terbakar Apakah kamu tidak takut jika sekucur tubuh dan rambutmu terbakar? Akan tetapi Wucing pun tak gentar dan ia pun malah menantang balik Hei coba saja Nyalakan saja apimu Apakah bisa membakar rambut monyetku ini? Lalu tiba-tiba kerabatuh api biru pun langsung muncul dari belakang Dan langsung memegang pundak Wucing Bagaimana jika ditambah denganku? Ucapnya Tapi dengan santai Wucing pun menjawab Dunia bawah sangat dingin hingga ketulang Kubarkan api yang banyak kepadaku Agar api itu bisa menghangatkanku Mendengar hal itu kerabatuh pun kemudian berkata Jika dua tubuh api ilahi ini tidak dapat membakarmu Bagaimana jika aku menggunakan delapan tubuh api ilahi? Seketika kerabatuh pun langsung menggandakan tubuhnya Menjadi tujuh dengan tubuh api yang berwarna-warni Ketujuh tubuh api kerabatuh itu pun langsung bergandengan dan mengelilingi Wukong Seketika langsung muncul bola api yang sangat besar Yang akan membakar Wukong yang ada di tengah guys Sampai-sampai tekanan dari api itu dirasakan oleh semuanya di situ Terlihat Nyo Moran, Wucing, dan Xio Tian pun jadi khawatir dengan kondisi Wukong saat ini Dan terlihat Wukong yang saat ini dibakar rame-rame Dirinya pun terlihat tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa Tapi api itu semakin membesar dan membuat seluruh tempat itu menjadi sangat panas Bahkan jubah Xio Tian yang terkena aura panas di situ juga terbakar guys Panas yang semakin menyebar dan akan membakar apapun di tempat itu Membuat mereka semuanya pun kepanasan Melihat hal itu Wucing pun langsung merubah tubuhnya menjadi pasir Hati-hati jangan menghadapi panas secara langsung Teriak Wucing kepada yang lain Seketika ia pun langsung berubah lagi menjadi wujud kesatria pasir yang besar Untuk menahan panas dari api yang berkobar dengan dahsyat di tempat itu Bersembunyilah di belakangku Teriak Wucing kepada Xio Tian dan Nyo Moran Dan kini Xio Tian dan Nyo Moran pun bersembunyi di balik tubuh Wucing Wucing pun kemudian berkata kepada Xio Tian yang ada di belakangnya Menghadapi api yang sengit ini Jiwamu kemungkinan akan seperti dikukus Tapi tiba-tiba saja Xio Tian malah mendekat tubuhnya dan berkata Kenapa di sebelah sini tiba-tiba tubuhku merasa sangat kedinginan Wucing pun langsung terdiam dan kehiranan Melihat Wucing seperti itu Nyo Moran pun kemudian bertanya Apa yang salah? Apakah ada pertanyaan? Wucing pun hanya menatap ke depan dan menjawab dengan singkat Tidak ucapnya Dan terlihat kini api yang membakar Sun Wucing pun semakin membesar dan semakin panas Tapi Wucing disitu pun tampak terdiam dan tak merasakan kepanasan Suhu semakin tinggi dan semakin tinggi Ucap Wucing disitu Ia pun lalu teringat ketika dulu ia dibakar di dalam tungku milik Taishang Lao Jun Tetapi jika dibandingkan dengan saat ketika Raja Taishang membakar tubuh saya Ini memang jauh lebih panas Ucap Wucing disitu Jadi beberapa ratus tahun yang lalu Sun Wucing pun sangat nakal dan liar Ia membuat onar dan mengubrak ngapri istana surga Sehingga Taishang menghukumnya dengan memasukkan Wucing ke dalam tungku yang membakar pil api ribuan tahun Wucing yang saat itu dibakar di dalam tungku selama 7 tahun, 7 bulan, dan 49 hari Bukannya Wucing mati terbakar Tapi ia malah menelan pil api yang dibakar di dalam tungku Sehingga Sun Wucing pun keluar dari dalam tungku dengan kekuatan yang baru Yaitu mata api yang dapat menembus apapun yang dilihatnya Dan saat ini terlihat kerah batu api pun bertanya di hadapan Wucing Apakah kamu masih mampu bertahan Sun Wucing? Wucing pun hanya tersenyum dan berkata Apa aku harus mengatakannya? Lalu Wucing pun melirik sambil menghitung tubuh kerah batu itu Dan ia pun bertanya balik Hei kerah batu, jumlahmu hanya 7, dimana yang ke-8? Lalu kerah batu pun berkata Kau mencarinya ya? Dan tiba-tiba dari atas terlihatlah wujud kerah batu yang ke-8 berwarna putih Ia pun melompat dan langsung menyerang Wucing dengan pukulan yang dahsyat Yang menghantam kepala Wucing dengan keras guys 8 api dewa telah membekarmu Aku tidak percaya kau tidak bisa mati Teriak kerah batu Hal itu langsung membuat New Moran Wucing dan Syotian pun menjadi panik Sin kemudian beralih ke tempat yang dinamakan bulan sabit musim semi Tempat itu berada di tengah-tengah gurun pasir yang dinamakan dengan silver desert Terlihat di dalam tempat itu terdapat sebuah danau kecil yang tenang berbentuk bulan sabit Dan di tengah bulatannya ada bukit es perukuran sedang Dewa Sasin dan Tata Gata yang baru sampai di tempat itu langsung mengambil air dan meminumnya Dewa Sasin pun tak menyangka ada mata air yang sangat jernih di tengah-tengah jalur monster Dan Dewa Tata Gata pun mengatakan ada aliran yang semakin tidak jelas di masa-masa sulit ini Lalu Tata Gata pun mendongak ke atas dan berkata Sebenarnya... Dan ia pun tak meneruskan kata-katanya itu guys Sebenarnya apa? Syot Dewa Sasin Lalu Tata Gata pun melanjutkan perkataannya Sebenarnya apakah kau pikir kita sedang mencari darah bumi Atau dia yang diam-diam memancing kita untuk menemukannya Ucap Tata Gata Jadi kamu juga berpikiran begitu ya Syot Dewa Sasin Tata Gata pun disitu hanya terdiam Lalu dia pun mulai berkata lagi Api telah membakar kota di langit Sejak awal klan naga tiba-tiba berubah menjadi jahat dan menyerang surga Sepertinya itu sudah diatur oleh seseorang Dewa Sasin kemudian menambahkan dengan berkata Dan hal itu tidak hanya dapat mempengaruhi pikiran kita Tetapi juga dapat membuat kita membuat keputusan yang tidak bijaksana Tata Gata pun juga membenarkan perkataan Dewa Sasin Dan tiba-tiba terlihat di atas langit sebuah cahaya merah yang membuat awan berputar-putar dan tergulung-gulung Hingga menyebabkan awan yang putih menjadi berwarna merah guys Tata Gata dan Dewa Sasin pun sangat terkejut dan waspada dengan apa yang akan terjadi Dan tiba-tiba saja putaran awan merah itu pun menyedot semua mata air bulan sapit yang berada di bawah Mata air pun berputar dengan kencang dan perlahan-lahan tersedot ke dalam awan merah Dan seketika terdengar suara dari balik awan yang berkata Hahaha mempengaruhi hati dua dewa teratas di surga Apakah diriku benar-benar memiliki kemampuan ini Hingga akhirnya air di danau bulan sapit pun seluruhnya tersedot ke atas Tapi tiba-tiba dari pusaran awan merah itu muncul sebuah bola berwarna merah yang jatuh ke dalam danau yang telah kering itu Bola itu tampak merah menyala sehingga membuat tata Gata dan Dewa Sasin pun terkejut Lalu tiba-tiba keluar sebuah tangan dari bola merah itu Melihat hal itu Dewa Sasin pun terkejut dan berkata Itu adalah huaaah dan seketika keluarlah sesosok bocah iblis yang merobek bulatan itu Ia pun keluar dan menginjakkan kakinya di tanah Ia pun langsung berjalan ke atas menuju ke arah Dewa Sasin dan Tata Gata Dan setiap langkah demi langkah Bocah itu perlahan-lahan tumbuh dengan sangat cepat Bocah iblis berwarna merah pun berubah menjadi berwarna abu-abu Dan tubuhnya juga seketika membesar menjadi dewasa Kepalanya yang botak pun juga mengeluarkan rambut yang semakin panjang dan gondrong guys Dan tak hanya itu, semakin ia berjalan Tubuhnya pun tiba-tiba tumbuh bulu-bulu hitam yang semakin memanjang Dan terlihat ia pun semakin mendekat kepada Tata Gata dan Dewa Sasin Dengan tubuh yang dikelilingi oleh ki berwarna hitam Rambut hitam ikal yang gondrong Dan bulu-bulunya pun sangat lebat seperti mantel yang berat Dan sosok itu mengeluarkan hawa yang liar dan primitif yang begitu kuat Dan ternyata itu adalah Sang Roh Darah Bumi guys Sasin Guan Yin Tata Gata Akhirnya kita bertemu Sin kemudian beralih diperlihatkan Nyatai Sang Lao Jun yang berlari dengan terbirit-birit Tampaknya ia sedang dikejar oleh seseorang Dan orang itu adalah Roh Darah Bumi Dan biar lebih ringkas untuk penyebutannya Kita singkat saja RDB ya guys Hei Raja Kebajikan Anda adalah orang yang munafik Ucap RDB Terlihat Raja Kebajikan pun sangat ketakutan di situ Ia pun berkata Saya adalah salah satu dari tiga Dewa Kuno Di hormati oleh semua Dewa Langit Saya juga adalah satu-satunya yang memenuhi syarat sebagai seorang Dewa Raja Kebajikan Bagaimana bisa kau mengatakan kalau aku orang munafik seperti yang anda katakan Mendingan hal itu RDB pun berkata Kamu mungkin bisa berbohong kepada para Dewa lainnya Tapi kau tidak akan bisa menyembunyikan kebusukanmu dari pandangan mataku Taisang Lao Jun yang berlari dengan ketakutan Tiba-tiba saja terjatuh karena genangan darah yang dikeluarkan oleh RDB Sehingga Taisang pun tak berdaya dan terkeletak di depan RDB RDB pun di situ berkata Hari ini aku akan menyingkirkan wajahmu Seketika ia pun langsung memegang wajah Taisang Dan Serak Seketika wajah Taisang pun lepas di tangan RDB Dan kini ia terlihat sangat kesakitan dengan wajah yang hitam legam Kau memang benar-benar munafik Wajah aslimu sangat-sangat jelek Ucap RDB sambil berjalan mendekat kepada Taisang Hei omong kosong Omong kosong kau roh darah bumi Teriak Taisang panik Taisang pun lalu berteriak dengan sangat kencang Aku bukan orang munafik Aku bukan orang munafik Dan Hah Ternyata Taisang bermimpi guys Wajahku Ucapnya sambil memegangi wajahnya dan sangat panik Hah Ia pun mengelah nafas dalam-dalam Selama ribuan tahun Mengapa aku selalu mengalami mimpi buruk ini Ucapnya Sin kemudian beralih di alam baka Terlihat bola api yang besar masih terbakar dengan hebat Dan itu adalah delapan kera api ilahi yang masih bekerja sama untuk membakar sun wukong Terlihat api-api berwarna putih Keluar dari mata, hidung, kuping, dan mulut wukong Tapi tiba-tiba wukong pun langsung menarik nafas dalam-dalam Yang langsung membuat kera batu api merah pun terkejut Dan Hiya Nyalah Mak Blar Seketika delapan kera batu pun langsung terpental guys Dan Yee Hal itu langsung membuat semuanya pun senang Mantap kakak wukong Teriak wucing Trik yang bagus raja kera Ucap syotian Sedangkan nyumoren pun berkata Monyet mati Kau membuatku khawatir Terlihat kera batu warna-warni pun rusak semuanya Sedangkan tubuh asli kera batu merah api juga terlempar Tapi ia masih sanggup untuk berdiri Hei hei kera api dari delapan jalanmu belum mampu membakarku jadi abu Kamu tak menyangka bukan Akan tetapi terlihat kera batu api pun masih tak mau menyerah Dan ia pun memasang kuda-kuda lagi dan berkata Hmm ternyata kamu memang kera yang kuat Aku akan lebih serius lagi Ucapnya Tapi terlihat wukong pun malah menengok ke arah pantatnya Tampaknya ada sesuatu yang ia rasakan Tunggu Tampaknya masih sedikit tersisa Ucapnya Ia pun lalu menunjukkan pantatnya Pertanda kalau ia mau kentut guys Kera batu api pun langsung kesal Melihat hal itu Sedangkan sun wukong pun disitu hanya nyengir Dan Duhut Nih makan tembakan kentutku Tenang saja Kentut keras ini tidak bau kok Ucapnya Seketika dari pantat sun wukong keluar tembakan kentut delapan warna yang sangat besar dan dahsyat guys Tembakan itu dengan cepat mengarah ke kera batu api merah Batu merah yang melihat hal itu langsung memanggil kembali tujuh kera warna Lainnya untuk berkumpul dan menghadapi serangan dari wukong Terlihat monyet itu pun berubah menjadi pusaran warna-warni Dan berputar-putar berkumpul menjadi satu kekuatan yang dahsyat Mirip Kamehameha dan Hiya Mak blar Buat tembakan dahsyat warna-warni itu pun bertabrakan dengan keras Dan menimbulkan ledakan yang sangat besar di alam baka Xiu Tian dan Nyumuren pun langsung berlindung di belakang tubuh wucing Badai ini seperti letusan gunung Aku tidak bisa bernafas Ucap Xiu Tian disitu Wucing pun disitu juga sangat merasa kepanasan Ia pun berkata Panas sekali Sepertinya ada 10 matahari yang membakarku dengan kuat Bahkan saking besarnya ledakan itu Membuat tembok-tembok reinkarnasi pun menjadi hancur Xiu Tian yang dari tadi memegang tubuh wucing Tiba-tiba ia pun merasa kepanasan sehingga ia langsung melepaskan pegangannya Sedangkan Nyumuren pun merasa kalau wujud kesatria wucing sudah berlubang Sehingga ia pun merasakan kesakitan Wucing pun disitu berkata Semuanya bertahanlah Untung saja Wukong pun datang di saat waktu yang tepat Ia pun langsung memutar-mutarkan tongkatnya Untuk menghalau ledakan-ledakan yang ditimbulkan dari benturan kekuatan dahsyat tadi Dan terlihat gelombang ledakan yang dahsyat itu pun berbelok karena putaran tongkat sakti dari sunu Wukong Hmm panas sekali aliran udara ini Ucap Wukong disitu Hingga akhirnya gelombang panas itu pun sudah reda Wukong pun langsung menghantamkan tongkatnya ke tanah Dan terlihat di depan mereka asap yang sangat tebal Asap-asap itu pun perlahan-lahan mulai menghilang Dan kini terlihatlah daratan di sekitar mereka pun sudah tergerus dengan sangat dalam Dan kini terlihat Wukong pun mengulurkan tangannya kepada Nyumuren Adik Niu tidak masalah semua baik-baik saja Dengan senang hati Nyumuren pun memegang tangan Sun Wukong Dengan wajah tersenyum manja dan berseri-seri Dan dikelilingi oleh aura lope-lope Nyumuren pun berkata Dulu orang yang selalu melindungi saya di saat bahaya adalah kakak laki-lakiku Dan sekarang adalah kamu Sun Wukong Mendengar hal itu bukannya Wukong berlaku romantis kepada Nyumuren Ia pun malah berkata Bagaimana kamu tidak malu untuk mengatakan itu? Nyumuren yang kesal pun lalu berkata Dasar monyet mati Dan terlihat kini monyet batu pun berubah menjadi wujud aslinya lagi Ia pun berjalan mendekat Sun Wukong dan berkata Mari kita lanjutkan Wukong yang melihat itu pun berkata Jadi kamu masih di sana Kalau begitu ayo kali ini kita adu senjata saja Tapi kerabatu pun disitu berkata Kalau ia tak punya senjata Mendengar hal itu Wukong pun langsung memberikan kopian dari tongkat emasnya Kepadanya Tongkat emasku bersifat fleksibel dan dapat diubah Aku dapat menggandakan sebanyak yang kau inginkan Aku tak suka mengambil keuntungan dari orang lain Maka dari itu aku ingin kau menggunakan senjata yang sama Tanpa basa basi Kerabatu pun langsung maju untuk menyerang Sun Wukong Tapi dengan cepat Wukong pun langsung melompat Kerabatu pun dengan bergairah memukulkan tongkat emas itu Wukong sambil menghindar itu pun berkata Bagus Kamu ternyata punya kemampuan menggunakan tongkat ini Kerabatu pun geram melihat Wukong terus saja menghindar Hei Raja Kera Kenapa kamu hanya melompat-lompat saja Cepat serang aku Mendengar hal itu Wukong pun lalu berkata Kau ingin aku menyerang? Oke Aku akan menyerang satu gerakan saja Jika kau bisa menahan seranganku Aku akan mengaku kalah Kerabatu pun jadi kesal dan berkata Satu gerakan? Hmm Sombong sekali kamu Raja Kera Wukong pun dengan enteng menjawab Hei Jika kamu memiliki kekuatan sepertiku Kau pasti juga akan sombong Dan tiba-tiba Iya Sun Wukong langsung mengeluarkan serangan tongkat fatality-nya Seketika keluarlah jutaan tongkat emas yang akan menelan Kera Batu Dan dengan sekuat tenaga Kera Batu itu pun berusaha untuk menahannya Tapi tampaknya serangan Wukong ini terlalu kuat Membuat Kera Batu pun kewalahan Ia pun semakin tertekan dengan tekanan yang luar biasa dari jutaan tongkat emas itu Hingga tanah yang diinjaknya pun rusak akibat tekanan itu Kera Batu pun semakin tertekan Dan sebentar lagi ia pun akan dilumat habis oleh serangan Wukong ini Aku menyerah Dan Seketika Wukong pun langsung menghentikan serangan itu Karena ia tak ingin membunuh Kera Batu Terlihat Kera Batu pun bucat pasi dan lemas Dan ia pun berkata Tak disangka Sun Wukong benar-benar sang legenda yang sangat kuat Mendengar hal itu giliran Wukong pun berkata Hei kamu juga lumayan kok Cuma kekuatanmu masih di bawahku Lalu Wukong pun lanjut berkata Tapi apa gunanya mempunyai kekuatan sebesar ini Aku adalah seorang Sun Wukong Tapi aku tak bisa keluar dari sini Sedangkan saat ini kejahatan dunia sudah menyebar Abu-abu asap telah keluar Lalu tiba-tiba New Moran pun langsung menjulurkan risulanya kepada Kera Batu Hei monyet batu Ayo katakan Kenapa kamu tidak membantu Wukong agar bisa hidup lagi Ucap New Moran Lalu Kera Batu pun menjawab Saya adalah Kera Batu keras kepala Yang hakikatnya lahir dan mendapatkan kekuatan dari matahari dan bulan Tentu saja aku bukan Kera yang sembarangan Apakah aku salah? Ucap Kera Batu disitu Lalu Wukong pun berkata Kau memang tidak salah Mungkin jika kau dikasih waktu seribu tahun lagi Kekuatanmu pasti tidak lebih lemah dari milikku Lalu Kera Batu pun berkata Raja Kera aku ingin bertanya kepadamu Jika kamu jadi saya Apakah kau rela akan menjadi bagian dari orang lain? Lalu Wukong pun menjawab Tentu saja tidak Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Kera Batu lagi Dan Wukong pun menjawab Sama sepertimu Aku ingin menjadi Sun Wukong satu-satunya Lalu Kera Batu pun berjalan menuju Wukong Betul sekali Ucapnya Ia lalu berjalan dengan agak cepat Dan berkata lagi Sun Wukong Kamu Melihat hal itu nih Umuren pun langsung berteriak Hati-hati Goku Tapi tiba-tiba Sang Kera Batu pun berlutut di hadapan Sun Wukong Sambil menyerahkan tongkat sakti yang dipegangnya Ia pun berkata Raja Kera Bunuh saja aku Wukong pun hanya tertekun dan terdiam melihat Sang Kera Batu Lalu Kera Batu pun berkata Sun Wukong tak boleh ada dua Hiduplah Aku tidak mampu membunuhmu Maka habisi aku saja Wukong pun disitu berkata Kamu ingin menjadi dewa keras satu-satunya Aku dapat membantumu Tetapi kamu harus berjanji kepada aku satu syarat Dan tiba-tiba saja Wukong pun mendekatkan mulutnya kepada Kera Batu Terlihat Wukong pun membisikkan sesuatu kepada Kera Batu Bisikan Wukong itu pun membuat Kera Batu langsung kaget bukan main Ia pun langsung berteriak Apa? Apa kamu gila? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!